assalamualaikum teman-temanku tersayang tercinta terlope-lope apa kabar kalian hari ini semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu amin 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 teman-teman sorry ya hari ini aku penampilannya kayak agak-agak kayak biasa lah mama di rumah ya aku lagi mal aku lagi males berpenampilan yang agak-agak oke hari ini aku males mau buat rambut aku nggak apa-apa ya rambut aku cupel-cupel aja kayak gini ya ya it's okay lah ya kali-kali ya oke teman-teman hari ini aku mau buat video tentang memasak ya kita mau masak rendang aku tuh aku tuh lagi pengen makan rendang teman-teman lagi pengen makan rendang jadi hari ini aku mau buat rendang aku akan berbagi resep rendangku sama kalian nggak tahu ya resep ini sama nggak dengan resep-resep kalian ya yang penting hari ini aku mau buat rendang ala aku ya ala resep keluarga aku tapi rasanya mantul ya mi makniosah karena rendang itu rata-rata rasanya walaupun beda-beda cara orang buatnya tapi rasanya tetep mantap mantul ya itu rendang itu makanan paling enak sedunia enak sedunia bukan gini loh enak sedunia enak sedunia ya teman-teman oke teman-teman jangan banyak kalah bercicap-cicap disini nanti kalian bosan dengannya ya kan sekarang akan kita mulai saja video kita hari ini jangan lupa ikutin aku ya ikutin aku terus sampai habis oke teman-teman nah teman-teman disini aku udah ada bahan-bahan untuk membuat rendang kita hari ini ini aku ada daging sapi sebanyak satu kilogram ada cabai bubuk ada cabai biasa ini roket cabai ya kalian boleh pakai cabai biasa ini kemarin karena aku suruh suamiku beli cabai belinya kayak gini ini dais oke lah ya aku ada bawang putih halus ada lengkuas halus ada serai halus kalian boleh gunakan yang segar nanti dihaluskan kemudian aku ada bawang merah yang akan kita blender juga ada santan kental dan ada santan encer kemudian ada daun jeruk karena aku enggak ada daun kunyit harusnya pakai ada daun kunyit teman-teman up tapi aku disini tak punya daun kunyit jadi kita gunakan apa adanya aja ya Oh ya kalau santan kental yang terkurang kita tambahin Oke sekarang temenin aku membuatnya tadi aku udah blender cabai sama bawang merahnya udah aku taruh disini ya kemudian semua bahannya sebetulnya ini di blender sih cuma aku udah punya punya yang udah halus gitu aku tinggal ambil-ambil aja jadi semua bahan di blender kecuali de daunan daun kunyit sama daun apa tuh daun jeruk ya nih aku tambahin bawang putih halus teman-teman aku tambahin satu sendok makan mubung gini Oh kemudian aku tambahin ini ini apa tuh namanya galang gal lengkoas lengkoas teman-teman Nah aku tambahin satu sendok makan juga ini sendok-sendok makanku kebesaran kecil ya nih tapi aku satu sendok makan nih karena sendok makan agak muat kesini ya aku tambahin gitu satu sendok makan lengkoas habiskan ya eh habiskan kemudian aku taruh serai ya serainya kalau kalian pakai yang utuh gitu nanti di blender empat batang serai ya nih nih serainya aku udah yang digiling juga mempermudah nih aku aku taruh kayak satu sendok makan juga serai banyak-banyak enak sih aku taruh serainya agak banyak kemudian taruh eh cabai giling eh cabai giling cabai bubuk bentar ya kita taruh cabai bubuk kalau kalian suka lebih pedas boleh kalian taruh sampai rawit tapi kalau aku gini aja udah ya udah cukup ya kalau pedas-pedas sekali nggak bisa juga aku nah ini aku taruh kayak aku takut pedas sekali ini kayak satu sendok teh aja lah temen-temen ya satu sendok teh gitu taruhnya ya tapi tergantung kalian juga ya kalau kalian suka pedas kalian boleh tambahin aku takut pedas banget aku kalau pedas-pedas sekali ntar aku baku kemudian kemudian apa lagi kita masukkan santan ya santan encer dulu nanti kalau ini bumbunya ini kita masak sama santan encer Ups nanti kalau udah mateng dia udah menggelega udah menggelega kata orang Medan nih kita masukin santan santan encer kita masak sama bumbunya sama daun jeruk masukkan daun jeruknya kalau kalian punya daun kunyit kalian pasti nggak punya daun kunyit kalau di Indonesia disini susah nggak ada daun kunyit tambah daun kunyit ya taruh dua gitu untuk satu kilo karena nanti enak dia harum 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 Nah sekarang kita masak kita masak sampai mendidih kita kacau-kacau sampai mendidih nanti kalau sudah mendidih kita masukkan eh dagingnya ya gitu ya teman-teman kita sambil masak sambil cicat kita ya cicat supaya masaknya tidak terasa bosankan gila-gila aku gini ya Nah itu oke lah ya aku lagi males buat rambutku jadi ini aku belum ada dari aku bangun tidur aku males ya dari aku bangun tidur rambutku ku naikkan aja langsung kayak gitu belum ada gua apa-apain belum ada posisi hari ini aku lagi agak lagi-agak lagi males bedandan ini karena aku mau buat video aja makanya kutarlah alisku sedikit ya takut kalian kan tertar lah lipstick ya kan kutarlah maskara sedikit biar ada itu bulu mata ya kan kebedak aja nggak jelas tuh nampak masih dasar kulitku ya Oh kita kayak kayak inilah ya kita bicarain mengenai kayak culture shocknya lah ya pertama kali aku kemari ya Nah aku tuh kan dari Medan teman-teman ya aku kan dari Medan jadi ini kita masak dulu bumbunya dengan dengan santan tadi ya sampai santannya mendidih nah sambil kita aduk-aduk aku tuh kan dari Medan teman-teman jadi aku tuh biasa tuh apa tuh kalau ngomong kan agak-agak kenceng suaranya agak kuat gitu ya Nah sama suamiku aku ngomong kenceng mungkin dulu aku kalau ngomong lebih kenceng dari ini suaranya sama suamiku disuruh pelan gitu eh suaranya suaranya jangan kenceng banget gitu kan pelan-pelan gitu nanti ada tangga kirain ada apa aku dulu pertama-tama sakit hati loh temen-temen gitu kayaknya sakit hati gitu kan tapi gimana lah ya namanya kita datang ke tempat orang lain menyusahkan diri lah kita ya nah begitu kayak culture shocknya lagi ya kalau masak tuh pintu itu tuh pintu kaca itu kan membatasi antara dapur dan ruang tamu nah jadi kalau aku masak sibuk lah orang ini menutup pintu itu karena nggak ketutup dulu pertama-tama aku datang jadi aku ngerasa ih kenapa sih kok ditutup ya bau ya makananku ya masakanku bau gitu kayaknya aku sakit hati gitu padahal kan bukan itu maksudnya ditutup supaya makanan ini baunya baunya nggak menyebar gitu nggak menyebar ke ruangan lain gitu karena disini rumah itu nggak ada ininya loh nggak ada apa tuh obang angin mungkin karena ada winter kan gitu jadi tapi dulu aku nggak ngerti aku nggak ngerti aku merasa kayak ih kok ditutup ya kenapa ya gitu aku agak-agak tersinggung gitu udah bodoh kesinggung lagi nggak kan udah gitu nah di kamar mandi ya kamar mandi orang ini kan kamar mandi kering nggak ada lubang airnya jadi agak-agak susah lah membersihkan kamar mandi nggak bisa kita siram gitu aja ya kan nggak ada lubang airnya jadi itu salah satu daripada culture shock ya itu termasuk culture shock nggak aku nggak tau lah tapi itu dulu pertama-tama aku datang aku merasa hal-hal itu agak aneh buatku ya udah gitu kalau kita misalnya beli sesuatu kayak di supermarket atau dimana gitu ya atau nggak nggak mesti terkadang ada juga orang yang ngobrol sama kita kalau orang nggak kenal gitu kan entah mau tanya sesuatu dia gitu kan tanya tajam atau apa nah dia tuh pasti pasti panggil kita darling gitu sweetheart gitu walaupun jadi disini kalau orang panggil kalian darling atau sweetheart bukan berarti orang itu jatuh cinta sama kalian nggak jadi itu kayak panggilan yang sopan gitu terhadap orang lain ya nah so sweet ya temen-temen ya hahaha so sweet nah culture shocknya enak gitu kalau misalnya kita naik bus nah jadi setelah kita mau turun nanti kita say thank you loh sama sopir busnya keren kan thank you gitu jadi semua orang say thank you gitu sama sopirnya itu keren kan respect ya temen-temen ya udah lagi nah disini pekerjaan temen-temen nggak ada itu status status apa tuh kayak derajat orang tuh di dilihat dari apa pekerjaannya nggak nggak ada itu ya kalau pekerjaannya tuh macam-macam ada yang labor ya ada yang kayak klinik service atau apa terus kalau kamu manager atau klinik service nggak ada hubungannya gitu dengan derajatmu semuanya sama gitu kalau di tempat di Indonesia terkadang kan orang suka menganggap rendah ya kalau yang namanya kayak gitu lah pekerjaan pekerjaan kasar gitu kan terkadang dianggap rendah nah kalau disini nggak ada temen-temen jadi tidak ada semua sama gitu bagusnya ya semua sama apa lagi nah terkadang kalau kita kayak mau apa tuh meminta sesuatu gitu ya sama orang lain harus ada magic word magic wordnya apa please ya please gitu kayak wajib gitu harus bilang please please gitu ya bagus sih sebetulnya jadi dulu nih temen-temen eh suami ikut cerita temen-temen jadi dia dulu pertama kali datang kemari tuh jadi dia mau minta martil gitu ya mau minta martil tak apa gitu sama sama pekerjaan eh pekerja yang bawahan dia gitu ya terus pekerjanya bilang gitu ya bilang dulu magic wordnya gitu apa magic wordnya terus suami ikut bingung gitu kan apa ternyata harus bilang please jadi kalau kamu mau minta sesuatu gitu minta tolong orang lain say please ya that's the magic word like that keren ya itu bawahan loh maksudnya eh dia bawahan tapi is oke bisa gitu ngomong kayak gitu cuma kita di Indonesia kita bawahan bilang kayak gitu ke bos dipecat langsung hahaha ini pecat kita langsungin eh eh udah gitu satu lagi ya kalau kita kerja di sini nah nanti kalau misalnya gini kan ini ini waktunya kita off waktunya kita off kita nggak masuk kerja hari ini tapi terus nanti mereka tiba-tiba butuh ada orang harus ada yang kerja gitu kan kita di telepon kita bisa menolak loh coba di Indonesia mana bisa kita tolak kalau misalnya orang kantor kita eh kamu masuk kerja ya hari ini gitu walaupun kita nggak jamnya kerja harus kan masuk kan nah kalau disini nggak kalau itu bukan jam kerja kita kita nggak mau nggak papa it's okay mereka nggak marah ya itu itu kayak apa tuh namanya hak kamu gitu tuh bagusnya itu ya jadi banyak juga sih yang bagus disini aku yang sukanya itu tidak ada hubungan pekerjaan dengan derajat-derajat manusianya itu nggak ada semua sama ya kamu mau bos kamu mau labor gitu ya pekerja kasar sama-sama ya itu aku suka banget mengepuk-gepuk banget aku yang ngomong ya mengepuk-gepuk nggak sih teman-teman hehehe 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 gitu loh teman-teman itu kayak kacer stock nah ada lagi nih kacer stock ya aku nggak pernah ada denger suara tetangga aku gitu nggak pernah kedengeran apa suara apa ini ya transfer apa tuh suara eh soundproof ya nggak pernah lho biar sekarang santannya udah mendidih ya sudah mendidih dia aku mau taruh garam sedikit taruh garam sedikit dulu nah sekarang udah bisa kita masukkan apanya nih apa namanya eh kita masukkan dagingnya ya kita masukkan nanti ini kita godoklah sama dagingnya apanya nih apa itu namanya dagingnya kita godok sama santan ngomongnya kok kebalik kebalik oh my goodness oh my god oh my god Tuh untung nggak kesimpulkan ke mama teman-teman nah teman-teman sekarang aku mau masukin santan kentalnya ya walaupun ini dagingnya belum ini ya belum lembut ya aku masukin santan kentalnya karena kayaknya santannya kurang biasanya aku kan aku gunain tuh tiga ya kayak tiga tiga kaleng ya tadi kan yang apa tuh yang santan yang cerah udah kita masukin nih aku mau masukin santan kentalnya nanti kalau kurang aku tambah lagi santan kentalnya nih kalau nggak nanti kalau kurang kelapa nggak meminyak deh teman-teman kayak enak nanti nih aku masukin santan kentalnya kita godok sama santan kental biar enak rasanya ya biar enak rasanya gitu teman-teman kalau satu kilo harusnya tiga kelapa dia gitu kurang lebih ya tiga kelapa ya supaya rasanya mentep ada juga orang yang pakai apa kelapa parut ya kelapa kering ya yang digongseng itu itu pun enak tapi aku belum pernah yang kayak gitu aku biasanya simpel kayak gini aja nih nih sekarang kita godok dia godok dagingnya sampai lembut memasak rendang ini malesnya itu nungguinya itulah berjam-jam ya bisa tiga jam ya nungguinya jadi masa rendang itu penuh kesabaran tapi makannya enak ya oke sekarang kita tunggu dulu teman-teman wanginya sudah semerbak udah wangi banget nih itu sudah keluar tuh minyak-minyaknya gitu ya udah keluar dia wuuh mantul-mantul mau kuliatin nggak ini aku mau tambah satu kaleng lagi ya apa kelapaknya supaya lebih mantul aku tunjukin ya ke kalian minyaknya sudah mulai keluar teman-teman nanti ya Oh ya sudah mulai keluar minyak-minyaknya jadi dia sudah mantul sekarang aku mau tambahin satu kaleng lagi ya satu kaleng lagi santan kelapaknya tambahin jadi nanti biar rasanya lebih gimana gitu kelapaknya itu ini apa itu namanya beku-beku masuk kaya nak main-main keren sama santan kelapa yang udah dimasukkan tadi ya main-main keren ya masih ada sedikit-sedikit ini kita ambil lah ya kita masukkan juga sedikit-sedikit tapi nggak mau rugi nih ya nggak mau rugi loh kalau mama-mama masak kaya gitu nggak mau rugi hehehe boleh kali mamak ya boleh kali mamak nih oh ini kita masak sampai dagingnya empuk this one mantap kah ini nanti kalau dagingnya empuk baru kita rasain ya baru kita rasain udah cukup garamnya gitu kan apa enggak ini kita biar Sekarang gendang kita sudah mau jadi Gak mau jadi pentingnya Ya minyak yang gitu udah keluar-keluar ya Aku mau taruh Coba kita rasain ya Kita rasain dulu Kayaknya kurang Jadi tadi aku udah taruh Sedikit apa tuh namanya Sedikit Aduh gula Sedikit gula ya Biar Kalau pedes pun dia gak terlalu pedes Ada manis-manisnya sedikit Bismillahirrahmanirrahim Sedikit garam Sedikit garam Sedikit garam Sudah mulai mantul ini teman-teman Kayaknya nanti aku mau colok sedikit gula lagi Sedikit gula Jadi mau aku taruh sedikit gula lagi ya Biar agak-agak Gak manis sekali sih Agak-agak ada terasa ada manis-manis gitu Biar agak-agak gimana gitu Ada manis-manisnya Oke Jangan banyak-banyak kali ya Tapi kalau banyak kali manis sekali dia Sudah keluar minyak-minyak ya Sudah berminyak ya Sudah berminyak Ini kita tinggal nunggu Agak kering Maka rendang kita Siap lah Siapa disini yang suka makan rendangnya kering Atau rendangnya masih cemet-cemet Kalau aku Tim rendang cemet-cemet Kalau kalian tim rendang yang mana Tim rendang kering Atau tim rendang cemet-cemet Comment dulu ya teman-teman Mantap nih Aku suka aning cemet-cemet Aku tunjukin ya Penampakannya ya Nih gini nih Tuh Ini rendang kita Tuh kan Ntar lagi dia udah Ntar lagi dia Agak kering gitu kan Agak kering jadi lebih enak Tapi jangan sampai Kering kali ya Gitu Temen-temenku Tadi kalian masih apa Hari ini di rumah Nanti ini dimakan Pake nasi putih panas-panas Terus Lalap timun Wah gitu aja udah enak banget nih Mantul Sekarang aku mau buat Buat sate dulu ya Selama menunggu ini kering Aku mau buat makan malam Mau buat makan malam Buat Buat honeybee ya Sama Osman Ini kita tutup dulu Kita biarkan dia agak kering Mau batu aku Nah teman-teman Ini penampakan rendang kita Yuk Sini yuk Makan ya Kita makan rendang yuk Bareng aku yuk Yummy nih temen-temen It's yummy Apalagi ada daun kunyit ya Ini tambah harum Yummy 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 Oke temen-temen Sekarang aku mau cobain Rendangnya ya Nih Duh Kita cobain Enak nggak ya Ini sikit aja ya Karena malam Nggak boleh makan banyak-banyak Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain dulu Tuh Dagingnya Dagingnya tuh udah lembut banget Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Enak banget Sumpah Gila Dagingnya Melted di mulut ya Terus Aku kalau rendang Suka yang bukan Daging padat gitu Temen-temen Tau kan Yang ada agak-agak Lemaknya sedikit gitu Ini ya Buat kalian Mantap Emak banget loh Tuh kan Dagingnya tuh udah Udah betul-betul umar Temen-temen Endul Kata Yuni Satu lagi Endul Endulita Enak banget loh Thumbnail nih Buat Thumbnail ya Temen-temen Jadi Kenapa rendang itu Enak banget ya Aku buat rendang Karena aku pengen Makan lontong lagi Nah besok-besok tuh Aku pengen buat lontong Lontong seher bedan Ada rendangnya Ada tucunya Oh my goodness Pasti mantep banget Makan rendang ini Tidak usah Yang pake papa Ada enak kan Gila Enak banget Nih buat kalian Ya sorry ya Mama makan Pake tangan ya Ini kayak di kampung-kampung Gitu lah Makannya Pake tangan Eh iyalah ya Makan pake tangan Masa pula pake kaki Cuman nih mama Jadi garamnya pas Manisnya tuh juga Nggak manis sekali Pas gitu Oh airasanya mantul Mantap betul Usman pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Do you want to say hi Like this Hussman baru pulang kerja dia What are you late today? It's working out I cook rendang for you I cook sate for you I cook sate for you I cook sate for you Usman jubanku Sate Indonesian food ya If Indonesian food He like sate Rendang Because spicy ya Pedas Jadi gak ini Enak banget tuh Yuk mari makan yuk Aduh Kok tambah rasanya Tapi nanti Karena aku kan masak sate Nanti pasti aku nyemilin satenya Ya Sate ayam Jadi aku gak bisa makan banyak-banyak Nanti aku gak bisa nyemilin sate Hehehe Akhirnya aku juga buat sate Buat Usman sama hadiban ya Hmm Alhamdulillah Yerubil Alamin Jadi Teman-teman semuanya Terima kasih banyak Bagi yang udah subscribe Bagi yang belum subscribe Please subscribe Jangan lupa untuk like Dan komen juga Jadi Sampai disini dulu vlog kita hari ini Vlog memasak rendang Hehehe Rendang itu makanan Indonesia yang paling tersokor ya Paling mantap Paling mantul ya Dimana-mana tuh rata-rata Orang suka rendang Laki kok bisa makan rendang Kalau cabainya Tapi cemana pula kita masak rendang Gak ada cabainya Tapi mungkin bisa ya Tapi gak enak lah Ya Gak apa-apa lah Dia makan yang lain aja Jadi Sampai disini dulu vlog kita Thanks for watching See you in the next vlog Bye-bye Bye-bye Bye-bye